FK Senica vs Slovan, Egi lawan langganan Euro dan Piala Dunia Pertandingan FK Senica vs Slovan, Vatislava berpotensi menyajikan adu kemampuan Egi Maulana Fikri melawan pemain sayap tim tamu, Vladimir Weiss Yang merupakan tulang punggung timnas Slovakia dalam dua perhelatan Euro atau Piala Eropa dan Piala Dunia Sejak resmi didatangkan FK Senica pada 31 Agustus, Egi sudah bermain tiga kali dengan perincian dua laga di Liga Slovakia Dan satu pertandingan Piala Slovakia dengan Torrens 152 menit bermain Jika pemuda asal Sumatera Utara itu mendapatkan kesempatan bermain, maka Egi akan bersaing dengan Weiss Pemain 31 tahun itu adalah penggawa klub juara bertahan Liga Slovakia Slovan, Vatislava baru mendatangkan Weiss pada 2020 dari klub Qatar Al Gavara Mantan penghuni Akademi Manchester City tersebut langsung menunjukkan nampak positif Musim ini Weiss sudah bermain tiga belas kali serta menyumbang tiga gol dan enam asis di berbagai ajang Yakni di Liga Slovakia, Kualifikasi Liga Champion, dan Kualifikasi Liga Eropa Weiss pun menjadi langganan di timnas Slovakia setelah debut di squad senior pada Agustus 2009 Weiss mengantungi 71 caps dan 7 gol Ajang bergensi yang diikuti Weiss antara lain ada Euro 2016 dan 2020 Pada Euro 2016 Weiss tampil empat kali sampai Slovakia di kalahkan Jerman di babak 16 besar Ketika itu Weiss mencetak satu gol dan satu asis Sementara pada Euro 2020 Weiss bermain dua kali di fase grup Weiss juga pernah tampil di piala dunia 2010 dan turut membawa Slovakia melaju dari fase grup hingga ke babak 16 besar Terima kasih telah menonton!